Pemirsa diduga cemburu buta seorang ibu di Batam Kepulauan Riau nekat membakar kamar kos yang dihuni anak dan suaminya. Akibatnya anak tiri pelaku yang duduk di kelas 2 SD tewas setelah sempat dirawat beberapa hari di rumah sakit. Kebakaran yang melanda kamar kos di kawasan Baloi Indah Batam pekan lalu dan melukai Aida Septia Aulia ternyata perbuatan Yuliana ibu tiri korban. Hal ini terungkap dari keterangan saksi yang diperiksa polisi pasca kebakaran tersebut terjadi. Aida Septia Aulia bercah kelas 2 SD ini meregang nyawa setelah sempat dirawat beberapa hari di rumah sakit dengan luka bakar mencapai 80 persen. Aida menjadi korban kemarahan dan cemburu Yuliana sang ibu tiri yang baru 10 bulan dinikahi Julkarnayan, ayah kandung Aida. Kapolsek Lubuk Baja Kompo Yudi Arfian mengatakan pelaku diamankan di pelabuhan Rorokunggur saat hendak kabur ke Jambi. Pelaku pasca kejadian kebakaran sempat menghilang hal inilah yang menjadi kecurigaan polisi. Meski masih didalami namun dugaan motif perbuatan nekat Yuliana disebabkan rasa cemburu pada Julkarnayan. Sementara Juliana mengaku menyesal karena sudah membakar kamar kos yang akhirnya membuat anak tirinya meregang nyawa. Juliana mengaku kesal karena sering mendapati Julkarnayan sang suami berbalas pesan meserah dengan mantan kekasihnya. Saat ini polisi masih memeriksa pelaku Yuliana secara intensif. Sementara jenajah Aida sudah dimakamkan di TPU Sungai Panas Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yanosa Ainyus melaporkan.